Persaingan di papan atas 3-1 jelang akhir putaran pertama Borneo FC masih kokoh di puncak kelas main meski ditahan imbang Persib Bandung Borneo FC unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Leo Guntara di menit 15 Namun menjelang akhir babak kedua, free kick Ezra Walian salah diantisipasi oleh Agung Krasetio sehingga justru masuk ke gawangnya sendiri dan pertandingan pun berakhir dengan skor 1-1 Alih-alih ingin mengkudeta Borneo FC di puncak, klas kar sapi kerab justru kehilangan poin di markas mereka sendiri setelah takluk 1-4 oleh Dewa United Akibatnya Madura United masih tertahan di posisi kedua dengan 30 poin Rans Nusantara kembali ketiga besar usai taklukan Persija Jakarta dengan skor 1-2 Persija sebenarnya berhasil mencetak gol ponyeimang melalui Witan Sulaiman pada menit ke-94 Namun gol tersebut dinilai wasit belum sepenuhnya melewati garis gawang Siapakah kira-kira yang akan menjadi juara paru musim?